Hai guys, tungguin konten-konten seru Neleneh, kocak, dan pokoknya seru deh Sama Youtubenya, BacoTV And also follow their Instagram When did you lose your virginity? Oh, ini apaan sih? Batasan selingkuh? Iya, orang bisa dibilang selingkuh itu waktu dia ngapain? Menurut lo? Berhubungan nih Berhubungan intim Ciuman, hitungannya udah selingkuh Gandengan juga, hitungannya sebenarnya udah selingkuh sih menurut gue Batasan selingkuh itu sampai mereka bertemu Tanpa pengetahuan gue Sampai dia udah mulai Lebih ngabarin dia dibanding ngabarin gue Dibanding ngabarin pacarnya Atau lebih sering meluangkan waktunya dia Dengan selingkuhannya, dengan cowok lain dibanding gue atau pasangannya Kalau mereka ada komitmen Untuk bisa jalan sama orang Ciuman sama orang Or have S.E.X Selingkuh menurut gue, tiga-tiga ya Waktu lagi sengkang Waktu lagi sengkang Dia ngapain gitu? Ya, waktu lagi gak ada aktivitas mungkin Atau lagi gak diperhatiin Mungkin ya Kalau udah sampai punya feelings antara satu sama lain sih Selingkuh hati ya? Iya, selingkuh hati Kalau dia have sex Having sex? Waktu, kenapain ya? Relatif sih kalau waktu gue selingkuh ya Waktu dia ngelakuin sesuatu Yang di luar batas tapi gak izin Oke, diem-diem Menurut gue sih sesimpel kayak lo udah cetan sama orang sih udah selingkuh ya Diatuhnya, diem-diem gitu ya Texting? Oke Porting juga sih Itu, pam-pam-pam Enggak Lalu nyelingkuhin orang? Enggak Kalau secara sengaja gak pernah Tapi kalau gak sengaja pernah Aku pernah gak sengaja Kayak misalnya Dideketin sama orang yang emang udah punya pasangan gitu Dia diem-diem gitu? Iya Aku kayak tau dia punya pasangan Terus aku awalnya kayak Aduh, ngapain sih nih orang? Segala macem Cuman lama-lama kayak dia terlalu baik Jadi aku juga membalas dengan kebaikan Tapi gak nyampe jauh hubungannya Cuman Sebenernya salah kalau aku membalas Kebaikannya dia yang aku udah tau dia udah punya pasangan Sebenernya gue gak tau gue jadi orang ketiga waktu itu Jujur deh Kayak gue deketin mantan gue Tapi gue gak tau dia udah punya pacar Terus pas bertembak ya diputusin cowoknya sih Pokoknya gak sengajalah Udah jangan tanya yang lain lah Enggak sengaja Kalau nyelingkuhin orang pernah? Kenapa? Karena? Enggak pernah lah gila lu Kan agak amis Pernah? Kenapa? Kenapa bisa? Kenapa ya? Karena enak aja misalnya Kalau misalnya dia berantem sama cowoknya atau cengenya Pastilah lari ke gue kan Oh ada tantangan Curhat Itu aja curhat kan Itu udah disitu Oh lo masuk? Masuknya Siap Lebih diselingkuhin kayaknya Oh Tapi lo pernah selingkuh? Gak Gak pernah Kalau nyelingkuhin? Gak pernah Jadi orang ketiga? Oh gak pernah Gak pernah Kayaknya ya gue Udah Kayaknya ya mungkin pernah sih Oke Tapi kalau nyelingkuhin pernah gak? Pernah Orang ketiga gak pernah sih Gak pernah? Apa gak tau? Oh! Pernah Sama itu Sama yang udah punya istri Oh sama yang udah punya istri Tapi masih muda dia Oh gitu Dia juga udah mau cerai juga Jadi yaudah Oh oke Temen gue pernah Tapi Gue nanya lu Temen gue pernah Tapi Gue belum Alhamdulillah Karena gue gak mau di situasi itu bro Mungkin ada problem Atau bosan mungkin Hmm Kurang perhatian Atau kurang puas Ya mungkin kurang perhatian aja ya Oh kurang perhatian dari pasangannya gitu Mereka tuh bisa selingkuh Karena mereka belum puas Mereka ada yang dicari Yang dia belum Belum dapet nih Di pasangannya sekarang Gue cari yang lain gitu gitu Terus tuh Nah pertanyaannya tuh Sampai kapan Mereka nyarinya Dan itu gak akan ada Abisember Bosen Terus Gak puas kali orangnya Hmm Terus Maksud gue Belum Terlalu puas dengan pasangannya Apa yang pasangannya bisa Beri ke dia gitu Ya Terutama bosen sih Karena emang udah habit laki aja Kalian selingkuh buaya gitu Kalau perempuan gak bisa selingkuh Oh bener banget Aku setuju Oke lanjut Karena dia nyari sesuatu yang gak ada di pasangannya Ya ada yang mereka gak dapet dari pasangannya lah Simple lah kayak gitu Orang yang mungkin Memang muda gak punya perasaan apa-apa Gak mau asin Atau ya puas kan dalam segala suatu Segala hal Sudut ya gitu Hmm Hmm Menurut gue ya Hmm Gak bisa sih Kenapa? Gak bisa Sama sekali Soalnya itu hitam putih Gak ada abu-abunya Enggak Kenapa? Gak bisa Gak bisa Gak bisa Kenapa tuh? Ya kenapa ya? Kita Baca buku ya Gak mungkin baca buku dua kali lah Endingnya sama Bisa Kenapa? Karena setiap orang bisa berubah Dan semua orang berhak mendapatkan second chance Bisa Bisa? Jalan bisa dong Oh? Bisa Oh orangnya pemaaf ya Bisa Kenapa? Apa yang gak bisa di maafin? Pembunuhan yang bisa di maafin? Bisa Kenapa? Karena orang Harus punya second chance gitu Enggak Kenapa? Karena bakal ngulang lagi Karena itu udah kebiasaan dia Kebiasaan dan gak akan bisa berubah gitu ya Gak Jujur gue gak tau Karena gue tidak pernah memaaf Bukan tidak pernah memaafkan orang yang selingkuh Tapi gue gak pernah diselingkuhin dari dulu Jadi gue gak tau rasanya gimana Diselingkuhin tuh kayak gimana Terus Abis itu harus memaafin atau enggak Cuman Kalo misalnya gue mikir nanti Misalnya amit-amit suatu saat gue diselingkuhin sama pasangan gue Gue liat dulu hubungan gue sama pasangan gue kayak gimana Udah sejauh apa Kalo misalnya memang cuman pacaran yang rasa pacarannya belum dalam-dalam banget Effortnya dia gak begitu banyak Yaudah Mendingan putusin aja cari yang lain Mendingan putusin aja Mendingan putusin aja